Intro Dua kali 24 jam ditinggal Rina Nause menitik kisah cinta di Brunei Darussalam bersama Farul Razi rupanya panggung di Akademi 3 justru dihujani momen demi momen mengejutkan Ya, pemandangan seperti inilah yang mewarnai panggung di Akademi 3 pada hari Sabtu kemarin Tanpa aksi Rina, keempat host di Akademi 3, Ramzi, Irfan Hakim, Andika Pratama serta Gilang Dirga menguap sebuah pengumuman mengejutkan Bahwa kabarnya keluarga Gunarso yang terdiri dari Nasar, Soima dan Ivan Gunawan telah bubar karena Nasar telah mengundurkan diri Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Nasar tiba-tiba mundur sehingga membuat keluarga Gunarso yang sudah terlanjur populer jadi bubar? Tapi belum terjawab teka-teki ini? Sebuah kejutan kembali pecah di panggung di Akademi 3 Pasalnya tidak seperti biasanya, Ivan Gunawan dan Iis Dahlia sempat terlibat perdebatan panas Ada apa gerangan? Nasar sudah mengundurkan diri hari ini, Ivan Gunawan di sana, Soima di situ Membenerin anak-anak jangan last minute last minute mulu Karena kan dia juga ada rasa gemet ininya loh, groginya Saya hadir ini membantu meringankan beban loh Ini bukan tugas saya loh, asal anda tahu kumis Iya tahu, tahu Jadi sewaktu saya hadir, saya bak kumis Saya hadir, saya melihat, kok kamu kayaknya kurang cukup cucu Iya tahu, dengerin dulu kli mis, dengerin kli mis Maksud aku, sebelum kamu live, mendingan cek kalau mau gitu Kalau 5 menit sebelum sambil Sebelum live Oh sebelum live awal Sementara panggung The Academy 3 kian memanas dengan kemeriaan dan momen demi momen kejutan Rina Nose yang sudah 2 hari absen dari panggung justru tengah menikmati momen kebersamaannya dengan Farul Razi yang kian romantis Tidak hanya memasak untuk Farul, Rina juga seolah ingin menyelami lebih dalam sisi pribadi Farul Dengan ikut menikmati makanan khas prune favorit Farul Di antaranya masakan ambuyat Sebuah hidangan yang bahan utamanya terbuat dari sagu hambar Dan dicelupkan ke dalam kuah khusus Layaknya papeda di Maluku Aku butuh kamu Biarlah orang lain ingin tahu Cinta kita bukan untuk diumbar-umbar Ya, chef kami datang daripada bambu hapus Indonesia Oke Buat apa tuh, Neng? Gak tahu Tiba-tiba ada keyakinan aja gitu Dan itu gak muncul Itu muncul tiba-tiba aja gitu Gitu gak ada Apa ya Gak tahu gak dikontrol Tahu-tahu muncul aja perasaan itu He's gentleman Sumpah Kunjungan Rina ke Brunei pun kian menguntai kejutan Karena rupanya Turut diwarna agenda pertemuan dengan keluarga besar Farul Menyisahkan tanya Mungkinkah ini sinyal bahwa Rina Akan dilamar Farul dan keluarganya dalam waktu dekat Teka-teki pun semakin mencuat ketika Rina mengunggah foto dirinya bersama Farul Dengan masing-masing angkota keluarga Farul di sosial media Apa yang terjadi dalam pertemuan keluarga Farul dengan Rina tersebut? Benarkah perjalanan Rina di Brunei bukan sekedar bertemu dengan keluarga besar Farul Tapi juga melakukan foto pra-wedding Jawabnya seolah tertambat pada restu keluarga Farul berikut ini So sekarang aku lagi rehat Si Teteh lagi sibuk di interview oleh keluarga aku I'm sorry Teteh I'm sorry I'm so sorry But my family loves you Like I love you Teteh lagi apa Teteh? Be foto Beliau sudah tidak ada kedua orang tuanya Nah kalau kedua orang tuaku juga aku udah sempat ngobrol juga Wuih itu memang ada planning untuk menikah Menikah di masjid aja Kalau saya ingin menikah dengan siapa saja ya Wow ya kapan-kapannya ya Saya ingin simple Nika di masjid Nggak perlu ribet Nggak perlu dipanggil infotainment Nggak perlu Hal personel aja itu saja ya Lebih privasi Saya memang mencintai Teteh Rina Saya memang cinta dia Uniknya Jika Rina dan Farul Kian meniti biduk cinta yang serius Ketika absen dari panggung di Akademi 3 Keempat host dan juga para jurid justru diguncang tangis Bukan karena menangisi kepergian sementara Rina Nose Tapi justru karena Ilham Peserta di Akademi 3 asal Polewali Mandar, Sulawesi Gara-garanya Ilham dipertemukan dengan sang ayah Yang rela jauh-jauh menempuh jarak ratusan kilometer Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat Kepare-pare di Sulawesi Selatan Hanya demi bisa bertetap muka dengan Ilham Lewat video jarak jauh Untuk melakukan Skype ini Orang tua Ilham harus pergi ke pare-pare Ini ke pare-pare leh Iya, ini ke sana Insya Allah Ilham akan tetap berjuang disini Untuk bapak Komunikasi sama ayahnya saya pun juga sempat terpikir gitu Aduh, kapan ya terakhir telpon gitu Saya ngerasa sedikit bersalah Kapan ya saya nanya kabar beliau gitu Kalau sama mama lebih sering komunikasi Tadi memang pas momennya pas banget Jadi kita sedang diingatkan bahwa waktu itu sebentar Waktu kita hidup di dunia itu sempit Jadi berbuatlah yang terbaik untuk orang-orang terdekat Pada nangis semua Andika Terus juga Irfan Hakim Terus Ramzi Semua tadi juri-juri juga nangis semua Maksudnya disini tangisan ini bukan sebagai bentuk kita pengen dikasihanin Tapi adalah sebagai ungkapan atau curahan hati anak manusia Ya, usut punya usut Rupanya dibalik banjir air mata yang mewarnai panggung The Academy 3 kemarin Terselip cerita prihatin juri dan host The Academy 3 Jika ceci Faramida tengah harap-harap cemas menangisi kondisi sang ayah Yang tengah berjuang melakukan operasi jantung di negeri Singapura Maka lain halnya dengan host muda Gilang Dirga Pasalnya tak banyak yang tahu Bahwa dibalik sikap ceria Gilang beraksi di atas panggung The Academy 3 Gilang menyembunyikan rasa cemas dan ketakutannya Pasca sang ayah mengalami musibah serangan jantung Bapak, jangan putus asa Bapak harus berjuang melawan penyakit Bapak, anak-anak semua sayang sama Bapak Ayah saya sempat terkena serangan jantung Tidak akan pernah siap untuk kehilangan Bapak Walaupun terkadang Gilang berusaha kuat di depan Bapak Tapi satu hal yang selalu menjadi keinginan Gilang adalah Selalu bersama dengan Bapak dan juga Mama Cuma kemarin itu sempat karena bokap sakit jantung Gue sempat deg-degan Pikiranku udah jauh Pikiranku udah kayak Waduh bokap nih sakit jantung nih Cuma gue tetap harus berusaha tegar Kalau misalnya sayang sama orang tua Ungkapin aja Jangan malu-malu Ngomong aja Takutnya nanti gak ada waktu lagi Kita nyesel Pasca putus cinta dari Priscila Blink Vero Walano semakin tenggelam Dengan kesibukannya syuting sinetron halilintar Tapi ada yang berbeda dari Vero Jika biasanya ia selalu ditemani Priscila di lokasi syuting Dan sibuk mengisi waktu break dengan chatting Kini Vero sibuk menggoda teman wanitanya di lokasi syuting Benarkah Vero tengah mencari pengganti Priscila Atau tengah sibuk mengusir galau akibat putus cinta Tapi mengapa Vero tak lagi mau mencari pacar seorang artis Simak berita kan kami rangkai dengan kabar dari Cassandra Lee Yang tengah mabuk cinta Dan tengah kesal dengan Randy Martin Karena lama tak bertemu Benarkah Randy tengah sibuk mempersiapkan kejutan Untuk Cassandra Simaknya di Hotshot sesaat lagi